Nah di akhirat kina, di dalam surga, Allah membukakan dia sehingga kita bisa langsung melihat dengan mata kepala yang zahir ini bagaimana sempurnanya zat Allah yang mahasuci itu. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi itu kenapa kita tidak akan bisa melihat Allah dengan mata ini di alam dunia ini. Nah karena kelemahan kejadian kita ini, nas'ah kejadian kita ini lemah, tidak akan mampu untuk melihat langsung dengan mata kepala melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah di akhirat, Allah bukakan bagi engkau tentang kesempurnaan zatnya, agar engkau lihat Allah dengan mata yang zahir engkau. Nah di akhirat kina, di dalam surga, Allah membukakan dia sehingga kita bisa langsung melihat dengan mata kepala yang zahir ini bagaimana sempurnanya zat Allah yang mahasuci itu. Maka melihatnya seorang hamba bagi Tuhannya di akhirat, itu sekira-kira nampaknya Tuhan bagi si hamba pada dunia ini. Jadi di akhirat itu, kita melihat Allah tergantung bagaimana mata hati kita melihat di alam dunia ini. Kalau dalam dunia ini mata hati kita masih kabur melihat Allah melalui ciptaan-ciptaannya ini, Maka di akhirat pun kita melihat Allah kabur walaupun dengan mata yang jelas, yang nyata ini. Jadi bagaimana nampaknya kita melihat Allah di dalam surga itu, tergantung bagaimana nampaknya mata hati kita melihat Allah di alam dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Berapa sering kita bertemu Allah di surga itu, tergantung berapa seringkali mata hati kita melihat Allah di alam dunia ini. Jadi ukurannya memang dalam dunia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ahmad Ibn Atta'illah di dalam hikmah yang ke-114 Tentang alasan kenapa Allah menyuruh kita Untuk menyaksikannya dengan mata hati kita di alam dunia ini. Nah, ini hikmah yang ke-selanjutnya. Allah mengetahui bahwa engkau tidak akan bisa sabar Untuk melihat Allah dengan mata yang zahir ini. Nah, orang yang sudah merasakan dirinya ini Selalu dilimpahi nikmat oleh Allah. Orang yang merasakan bahwa dirinya ini selalu disayang Allah. Orang yang merasakan dirinya selalu dalam lindungan Allah. Orang yang merasakan diri setiap detik Dibelai disayang oleh Allah. Maka orang ini pasti akan rindu Untuk melihat bagaimana Allah itu. Ini hanya khabar-khabarnya saja. Setiap detik datang kiriman dari Allah. Sekejap mata datang kiriman dari Allah. Kita bergelimang dengan nikmat Allah. Nah, orang-orang yang arif itu oleh karena demikian Mereka sudah tidak sabar lagi Untuk bisa langsung melihat Allah SWT Dengan mata yang zahir ini. Nah, Allah tahu bahwa kita Bahwa orang-orang arif itu tidak sabar Untuk melihat Allah Maka Allah berikan kepada mereka itu Musyahadah. Musyahadah Allah Dengan mata hati Sehingga mereka bisa melihat Allah Melalui ciptaan-ciptaan Allah SWT Dan sekalipun itu Ciptaan-ciptaan Allah Menjadi penghijab Menjadi dinding bagi engkau Daripada melihat Allah Dengan mata yang nyata ini Maka sungguh engkau telah melihat Allah Dengan mata hati Walaupun dari belakang hijab itu Jadi, walaupun Allah itu Terdinding dengan ciptaannya di alam dunia ini Bagi mata yang nyata Tetapi dengan mata hati Allah itu sebenarnya Maha nyata Maha nampak Pada ciptaan-ciptaannya itu Nah, orang-orang yang diberi Allah demikian Orang-orang yang mata hatinya itu Sudah jalan seperti tadi Orang-orang yang sudah bisa menyaksikan Mata hatinya Keindahan Allah Keperkasaan Allah Pada tiap-tiap ciptaannya Maka itu adalah Karamatun min Allah ilaka Itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada engkau Kalau kita itu sudah bisa macam itu Kita ini sudah bakaramat artinya Sudah bakaramat Sudah bakaramat itu Allah berikan karamat kepada engkau Kalau kita bisa melihat sesuatu yang indah Nah, kita lihat indahnya Allah Di hati Jangan diucapkan diuntung Itu khawatirnya tak akan muntung Jadi, bahan pemandiran Ini urusan-urusan Urusan mata hati engkau Jadi, mata kepala tetap Indahnya gunung itu tetap Mata hati Mata hati yang menyatakan Itu adalah indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Mata yang nyata tetap menyatakan bahwa Indahnya itu laut Tapi mata hati menyatakan Indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bila kita bisa selalu demikian Itu karamatun min Allah Itu karamat yang diberikan Allah Bagi engkau Jangan lupa Tonton, subscribe, like, and share Terima kasih telah menonton